Wajah merupakan salah satu anggota tubuh yang jelas sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang yang merasa risih saat wajahnya terkena masalah, misalnya saja terdapat noda hitam bekas jerawat. Taukah Anda? Menghilangkan noda bekas jerawat ternyata lebih sulit dibandingkan dengan menghilangkan jerawat itu sendiri. Oleh karenanya, informasi mengenai cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat sangatlah penting untuk diketahui. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk mengembalikan wajah indah Anda. Cara hilangkan noda hitam bekas jerawat ternyata bisa dilakukan menggunakan bahan-bahan alami. Tentunya ini merupakan kabar gembira. Cara menghilangkan bekas jerawat secara alami tentunya lebih aman dibandingkan menghilangkan bekas jerawat menggunakan obat-obatan. Selain karena terkadang obat-obatan bisa menimbulkan efek samping, obat-obatan juga terkadang bisa membuat Anda ketergantungan. Itulah mengapa sebabnya menghilangkan noda bekas jerawat dengan menggunakan bahan-bahan alami lebih disarankan. Cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Noda hitam akibat jerawat seperti yang telah diulas sebelumnya, cara mengatasi noda hitam bekas jerawat lebih aman dibandingkan menghilangkan bekas jerawat menggunakan obat-obatan. Lalu, apa saja sebenarnya bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk mengusir noda hitam bandel yang nempel di wajah karena jerawat? Di dalam artikel ini akan diuraikan beberapa bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Berikut merupakan bahan-bahan alami dan cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat yang direkomendasikan tersebut. Putih telur atasi noda hitam. Putih telur dinilai ampuh mengusir noda hitam bekas jerawat. Selain itu, putih telur juga dinilai ampuh dalam mengencangkan kulit. Cara menghilangkan bekas jerawat secara alami yang bisa dilakukan dengan putih telur sangatlah mudah. Anda hanya perlu mengambil putih telur lalu mengoleskannya secara merata ke wajah, diamkan selama kurang lebih 30 menit, lalu cuci dan bersihkan muka Anda. Mengatasi noda hitam dengan minyak zaitun. Tidak diherankan lagi, minyak satu ini memang sangat terkenal ampuh menyembuhkan dan merawat anggota tubuh. Selain terkenal sebagai minyak yang ampuh dalam menyuburkan rambut, minyak zaitun juga dipercaya mampu mengencangkan kulit wajah dan membuat kulit wajah terjaga. Cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bekas jerawat menggunakan minyak zaitun pun tak kalah mudah. Anda hanya perlu mengoleskan minyak zaitun ke seluruh muka secara merata tiap kali hendak tidur, pijat perlahan selama kurang lebih 5 menit, setelah itu bersihkan muka menggunakan air hangat. Baca juga, cara alami menghilangkan jerawat tomat mujarab menghilangkan noda hitam. Tomat merupakan salah satu bahan alam yang ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Tomat mengandung banyak vitamin A dan vitamin C yang sangat bagus untuk kulit, terutama kulit wajah. Cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami menggunakan tomat secukup mudah. Anda hanya perlu memotong tomat dalam beberapa bagian, letakkan potongan tomat tersebut pada bagian noda hitam bekas jerawat. Setelah itu diamkan sekitar 20-30 menit, kemudian bilas muka dengan air bersih. Nah, itulah tadi beberapa bahan alami beserta cara mengatasi noda hitam bekas jerawat. Bukankah mudah melakukan langkah atau cara tersebut? Anda hanya perlu mencari salah satu bahan alami yang telah disebutkan di atas. Anda tidak perlu khawatir karena bahan-bahan alami di atas merupakan bahan alami yang tidak sulit ditemukan. Setelah mendapatkan bahan-bahan alami tersebut, lakukan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas secara rutin. Sebaiknya hindari makanan penyebab jerawat manfaat membersihkan noda hitam bekas jerawat. Seperti yang telah disinggung di atas bahwa cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat menggunakan bahan-bahan alami lebih aman dibandingkan menghilangkannya menggunakan obat-obatan. Beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan jika Anda membersihkan wajah dari bekas jerawat menggunakan bahan-bahan alami di antaranya, lebih hemat karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli obat-obatan yang tentunya dibanderol dengan harga relatif mahal, lebih aman karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Tidak membuat ketergantungan dan noda bekas jerawat segera hilang. Nah, itulah tadi informasi mengenai cara menghilangkan noda hitam bekas jerawat dengan menggunakan bahan alami beserta manfaatnya. Setelah membaca artikel ini, masihkah Anda memilih untuk mengobati kulit wajah Anda menggunakan obat-obatan? Coba pikirkan ulang kembali. Sangat disarankan untuk menggunakan bahan alami dibandingkan menggunakan obat untuk menghilangkan bekas jerawat.